Sehingga kemudian muncullah konsep milkiah di situ. Konsepsi atau persepsi milkiah ini, dia bersifat relatif. Kenapa? Karena tidak ada realitasnya. Kemudian pembuktian tentang kepemilikan, hanyalah disebutkan mungkin dalam selembar kertas yang sifat pa'itibari, relatif. Dan itu bisa berubah ketika kemudian berubah nama yang ada pada kertas itu, maka konsep kepemilikannya bisa menjadi berubah lagi. Konsepsi-konsepsi yang bekerja dalam proses kehidupan kita ini, tetapi dia tidak punya realitas objektifnya. Selama ini kita hidup bersama dengan uang, misalnya. Tetapi sadarkah kita, konsepsi uang itu tidak lebih adalah konsepsi yang sifatnya apa? Relatif saja. Ketika ada yang memuktabarkan dia, maka dia menjadi muktabar. Ketika misalnya ada tanda tangan gubernur bank Indonesia pada selembar kertas itu, maka dia kemudian memiliki nilai. Tapi kemudian pada masa tertentu, ketika kemudian uang itu sudah tidak lagi berlaku, maka uang itu menjadi tidak lagi bernilai. Menunjukkan bahwa objek yang seperti ini atau konsep yang seperti ini adalah konsepsi yang sifatnya apa? Relatif. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.